selamat datang di video tutorial arvel tool coding dalam seri pembuatan blog kita lanjutkan dalam pembuatan blog kita dan pada video ini kita akan tambahkan text editor pada postscript pada text area disini kita akan tambahkan text editor namun sebelumnya disini saya akan sedikit memperbaiki kita pada halaman ini sebelumnya sudah saya singgung bahwa disini kita masih bisa membuka halaman ini tanpa harus login itu karena kita belum tambahkan middleware kita akan tambahkan method construct contohnya disini ketika kita ingin membuka halaman home maka disini dialihkan atau secara otomatis terdirect ke halaman login karena disini pada controller untuk home terdapat function dan method construct dan disini menggunakan middleware out jadi kita tidak boleh atau sebelum login kita dilarang melihat atau masuk pada halaman home dan kita akan buat pada halaman postcript disini kita cukup meng-copy ini saja cukup mudah dan kita pastikan disini pada postcontroller dan kita simpan dan disini kita refresh maka kita diharuskan untuk login terlebih dahulu oke dan disini pada kategori controller dan juga tag belum juga kita tambahkan kategori controller dan disini kita belum login masih bisa masuk dan kita juga tambahkan pada tag controller serta kategori controller oke kita coba kita refresh dan disini dan disini terdirect ke halaman login oke dan disini saya akan login oke kita berhasil masuk oke seperti itu silahkan dibuat bisa mengetikkan ini atau kita copy saja untuk mudahnya pada home controller oke dan disini kita akan buat text editor disini saya menggunakan ck editor selain itu ada juga t-name silahkan dibuka silahkan dibuka tentu selain dua ini ada lagi yang lain silahkan dicari sendiri browsing untuk mencari text editor mungkin sesuai dengan keinginan teman-teman bisa mencari sendiri namun untuk contohnya disini saya menggunakan ck editor disini saya close saja koneksi internet saya sedikit lambat oke disini kita akan menggunakan cdn untuk lebih mudahnya saya menggunakan cdn disini ada versinya versinya ada yang keempat ck editor 4 dan juga 5 ya silahkan pilih yang mana untuk contohnya disini saya menggunakan yang keempat saja kita copy cdn link disini ini kita close karena kita tidak membutuhkan dan kita buka pada include dan head disini kita paste disini script di bawah dan kita simpan selanjutnya kita akan tambahkan ini script editor .replace dan ini adalah id sorry maksud saya name nanti akan mengambil name dari text area yang kita gunakan kita lihat dulu disini kita buka blog blog dan create .blade.php untuk pada project kita disini kita nanti akan memanggil content kita gunakan content pada script disini kita copy saja dan kita paste di bawah sini kita samakan yaitu content kita simpan dan kita coba kita refresh oke belum muncul disini kita belum memanggil JS dari ck editor ini kita akan memanggilnya disini kita akan tambahkan yield yield dan ini kita beri nama misalnya JS dan kita panggil menggunakan section dan tadi namanya yaitu JS kita copy saja kalau misalnya ini namanya lain tentu disini harus sama ya oke kita coba kembali oke kita tunggu dan oke seperti ini sudah terpanggil JS nya sudah include sudah terhubung karena kita memanggilnya oke seperti ini text editor dari ck editor disini ada pilihan kita tadi menggunakan yang standar ya seperti ini coba jika ingin menggunakan full misalnya kita akan lihat seperti apa simpan dan kita coba masih loading oke dan seperti ini lebih lengkap fiturnya disini lebih lengkap seperti disini ada flash ya ya flash dan ini ada emoticon smile seperti ini ya silakan dipilih bisa menggunakan full all standar all basic silakan dipilih ya saya memilih menggunakan standar saja oke seperti ini 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 bolt talik dan dia berubah sesuai yang kita gunakan disini ya oke silakan dibuat silakan dikerjakan disini bisa menggunakan yang versi ke 5 kalau versi 5 ini kita bisa menggunakan ID ya oke silakan dibuat silakan dicoba kita sampai disini dulu kita akan lanjutkan di video selanjutnya akan saya tutup saya akhiri dan saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati